Perbedaan roller rocker arm yang bagus dengan yang rusak Kita akan tunjukin ya, ini rocker arm yang baru Ini baru ya Pakai 2 ND dari Yamaha Dan ini yang lamanya Jadi kalau teman-teman punya Yamaha Vision Mengelukan suaranya kasar atau ngetek-ngetek gitu ya Sudah setel clap, masih aja berisik Dicek clapnya gak jeber Teman-teman bisa cek ini Nah, kebanyakan yang bertanya Bang kok bisa sih ini kalah? Kalahnya dimana bang? Ini nih, ini dimana kalahnya? Kalau ininya sih jarang kalah ya mas Paling di sini ya Tapi karena dia sudah benda topi seperti ini aman gitu ya Dan biasanya itu hanya di bearing ini Bearing ini kalah Ini teman-teman bisa lihat ya, ini yang lama Tuh, bisik ya Ini yang lama, teman-teman Kalau di sini, setelah maju-mahju ini normal lah Kalau saya bilang, tapi gak sebesar ini ya Tapi yang bermasalah itu seperti ini teman-teman Teman-teman bisa lihat ini Ini kita goyang-goyangin, di goyang tuh Tuh, goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang Gitu ya, tuh kelihatan ya Goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang gitu ya Nah, sedangkan yang baru Teman-teman bisa lihat Ini selanya, ya ada juga selanya Tapi, apakah dia bisa maju-mundur? Tidak bisa masku Tidak bisa Karena kalahar bambunya bener-bener rapat Tidak ada selah tuh Tuh, rapat banget ya Tuh, ini sudah pakai tenaga Bandingan sama yang ini Goyang-genggol, goyang-kenggol Oh, asiknya Ya, goyang banget ya Tuh Otomatis ini akan Bermasalah ketika Nekan as Menekan Ini, teman-teman bisa lihat ya Tuh Gisik banget Tuh Jadi kalau kita goyang-goyangin seperti ini dia akan goyang, goyang banget tuh. Bandingkan sama yang lama, eh yang baru ya, yang baru. Yang baru tidak akan ada goyang sama sekali. Ini, goyang-goyang-goyang-goyang-goyang. Oke jadi buat teman-teman kalau misalnya punya masalah piano clap, eh berisik ya, berisik pada fixon ya, silahkan cek piano clap-nya. Kalau rusak silahkan ganti. Dengan yang baru ya, dengan original, insya Allah tidak akan banyak ulang lagi. Oke, semoga bermanfaat.